Tapi lu gak punya hak buat ngelarang gua untuk dekat sama Maya Wow Punya hak ngelarang gua untuk dekat sama Maya Hei, bro Gimana tuh? Sebentar dulu mohon maaf dipotong ya Kayaknya juga dulu Ujan tuh sempet Seriusan, Ujan tuh pertama lihat Om Rais mulai menjadi manajernya Pareprayoga Kok lihat orang ini tuh kok gak asing gitu ya guys ya Mungkin saja Ujan tuh udah sering lihat Om Rais di televisi Tapi Ujan gak ngeh gitu bahwa sosok itu adalah Dibukur Oke gue tau Gua dibakar di kandang itu Hai Palop, selamat datang kembali di channel Ujan Halu Masih di reaksi video vlog dan musik kali ini Ujan Halu spesial akan menonton Wawancara eksklusif antara Rais Simpson Atau yang dikenal Om Rais manajernya Pareprayoga Di akun channelnya dibalik mata kamera nih guys ya Kebetulan Om Rais manajer Pareprayoga berulang tahun Jadi kali ini Ujan spesial akan menonton Barangkali Palop-palop pengen tahu tentang Om Rais Kita bisa simak video ini ya Dan tak lupa juga pastinya Ujan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Om Rais Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rejeki Dan tercapai semua cita-citanya Dan Ujan juga berterima kasih untuk Om Rais yang selalu sabar mendampingi Pareprayoga Tidak hanya dalam masalah kerja saja Tapi Om Rais juga membimbing Pareprayoga dalam hal apapun Dan satu lagi Om izinkan Ujan menyanyikan lagu ulang tahun untuk Om Rais ya Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga Om Rais sehat selalu Baiklah guys, kita langsung saja menuju ke videonya Jadi lu yang namanya Rais? Iya, gue yang namanya Rais Gue angga, gue minta sama lu ya Lu jangan pernah lagi dekatnya namanya Maya Nama lu gak asing buat gue Gue udah sering denger nama lu Tapi lu gak punya hak buat ngelarang gue Untuk dekat sama Maya Wow Nggak punya hak ngelarang gue untuk dekat sama Maya Hey, bro Lihat bro Gue orang kaya bro Mobil gue bro, depan gue Merci bro Lu cuma orang miskin Jadi gue minta sama lu Supaya hidup lu lebih aman Lu tinggalin Maya sekarang juga Ngerti? Jadi Mentang-mentang lu orang kaya Lu seenaknya jurur gue untuk tidak mendekati Maya Yang berhak menentukan Itu Maya, bukan elok Cuma bukan elok Oke, sebelumnya Ujang juga sudah tahu sih ya Ujang sudah tahu dan banyak sekali Falop-palop yang DM sama Ujang Bahwa Om Rais itu memang aktor ya Maksudnya sudah sering dulu itu dia Memainkan film-film di televisi ya guys ya Ya, luar biasa sekali ya Memang sosok manager Pare Prayoga ini Bukan main lho ya Dia sudah melanglang buwana di dunia hiburan Gitu kan Heeey Rais Simson Luar biasa guys Itu cuplikan adegan kita Ala-ala ekstri kita ya Ala-ala Adegan apa bro? Berencari Maya Bercari Maya Siapa Maya itu? Siapa bro? I don't know Oke Guys, hari ini yang jadi bintang tamu kita adalah Rais Tima Rais ini adalah seorang aktor ya Asal dari Aceh ya Dan kira-kira apa yang bakalan kita bahas Dan Apa ya? Apa-apa ya? Nanti gue kupas Sedikit perjalanan Sedikit perjalanan karir yang bisa akan menjadi inspirasi dan motivasi kita Ya, salah satunya di dunia entertain ya bro Ini pertama kali bro Yes Wah, yang pertama kali ini balik pada kamera guys Kalau gitu langsung aja kita cari tempat-tempat Oke Kebetulan Ujang juga belum tahu sih Belum tahu banyak gitu ya Mengenai karir Om Rais selama di dunia hiburan Ya, iya, iya Om Rais juga sudah banyak sekali lagu-lagunya loh guys Kesuciannya Namun ada kalah Insan tak berdaya Saat dusta Mampir bertata Riosnya bagus-bagus Ada juga dia yang apa syutingnya itu di Turki ya Om Rais ini Ini kalau basahnya di Turki nih Yang punya setia Dan mampu menjaga Kemurniannya Kemurniannya Saat ku tak ada Ku jauh darinya Amanapun Jadi penjaganya Hatimu Tempat berlindung Muhammad Rais Hi Waduh Terlalu lama sampai jumpa kalian Ya guys Halo dulu dong Halo Di balik mata kamera Di balik mata kamera, halo Muhammad Rais Ini nama panggungnya adalah Rais Simpson Seorang pemuda Berasal dari Aceh Dan sekarang Memilih dunia entertainment sebagai pekerjaan Pekerjaan Luar biasa guys Pasti gak asing lagi dengan beliau ini ya Karena udah Udah dimana-mana Tampang dia di iklan Di sinetron Bahkan di layar lebar juga nanti bakalan tayang guys Insya Allah Kita langsung ke tangan ya Berarti ini belum sama parel ya Gimana nih Gue liat-liat dari story lu di Instagram Kayaknya lu habis syuting di Turki ya Atau gimana ya Turki ya Syuting apa bro Sebenarnya itu lebih ke kayak FTV ya Kayak syutingnya bareng Pramitar Usadi Kita tau ya Pramitar Usadi Secara aktris besar ya Oke Iya Sama Pramitar Usadi Itu luar biasa banget sih Orangnya pikir baik banget Baik banget Teman-teman di Balik Manta Merah Gue pengen cerita Jadi awal mula gue jumpa sama Rice ini tuh Udah tahun berapa ya Ingat gak? Kita 2019 kayaknya Itu iklan apa kita? Iklan Honda Honda itu Yamaha? Honda Oh Yamaha ya Yamaha Yamaha ya Motor ya Jadi luar biasa banget guys Gue ngeliat sendiri perjuangan Si brother Rice ini Dalam berkari itu luar biasa Dia emang orangnya tuh Apa ya Semangatnya luar biasa ya Dia orangnya pantang menyerah Terus juga Suka mencoba suatu hal-hal yang Menantang ya Iya Sesuatu hal yang baru Oke Gue tau lu kan Lu pernah cerita waktu di saat itu Dulunya lu kan seorang Pekerja ya Iya pegawai Di Aceh Pegawai Di salah satu bank betul? Satu bank BUMN Gimana ceritanya bro? Bisa sampai lu tiba-tiba hijrah di Jakarta Dan memaim film Itu gimana tuh? Oke Sebentar dulu Mohon maaf dipotong ya Kayaknya juga dulu Ujang tuh sempet Seriusan Ujang tuh Pertama lihat Om Rais Mulai menjadi Manajernya Pareprayoga Kok lihat Orang ini tuh Kok gak asing Gitu ya guys ya Mungkin saja Ujang tuh udah sering Lihat Om Rais Di televisi Tapi Ujang gak ngeh Gitu bahwa sosok itu adalah Rais Simpson Yang kini menjadi Manajernya Pareprayoga Ujang kayaknya gak ngeh Makanya Ketika melihat Om Rais Menjadi manajernya Pareprayoga Kok gak asing Lihat wajahnya Tapi dimana Ujang tuh Lihatnya tuh dimana Dan Ujang baru ngeh Ternyata memang dari dulu tuh Ujang sudah Sempet lihat Beliau ini di televisi Tapi Ujang belum Nyadar Kalau itu Om Rais 2018 Awal 2018 Jadi sebelumnya itu Aku udah kerja 12 tahun Di kantor 5 tahun Di Petit Telkom Indonesia Sebagai personal customer care Dan 7 tahun Di salah satu bank BUMN Sebagai Dari customer service Sampai dengan Analis kredit Selain macam Jadi apa yang membuat Lu tuh Terpikir buat Oh yaudah nih Gue berhenti kerja Terus gue Hijrah ke Jakarta Untuk melanjutkan karir Di bidang internet Apa yang mengawali Pikiran lu Sampai Sebenarnya Gue itu jauh Dari kata Dunia entertain Jauh di Aceh itu kan Tidak begitu berkembang Ya entertain Daerah ya Daerah Oke terus Karena Istri aku itu Minta aku Untuk Di ikatan cinta Juga ada Seriusan Kemarin sempat heboh ya Jadi banyak Untuk tidak bekerja Di bank Tapi sekarang Semua perbankan Di Aceh itu Sudah Sari Oh iya Jadi tidak ada lagi Bank profesional Di sana Semua sudah di pekuratan Jadi bank Sari Islam Keren sih Aku salut Sebenarnya Oke Berarti 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 emang Itu emang Istri emang Gak dukung juga ya Sebenarnya Enggak Sudah perjanjian Terus Jadi lu Ke entertain itu Apa Oke Gue di entertain itu Pertama Diajak ya Diajak teman Untuk main Di salah satu Sinetron Gue sebutin judulnya Awalnya itu Sinetron orang ketiga Itu teman Yang udah di Jakarta Atau Waktu posisi lu Masih di Aceh Masih di Aceh Terus dia ngenawarin Beberapa kali Di DM gue Oke Tapi gue gak begitu Respon Respon Pada akhirnya Ketika gue ada di Jakarta Ya Masalahnya gue coba aja Gitu ya Oke Terus pas gue datang ke lokasi Gue dapat sedikit peran ya Peran Sedikit peran Peran kecil lah Peran kecil Dan gue Langsung perannya itu Beradu sama Marsyanda You know Wow Marsyanda Artis-artis Besar ya Artis-besar Selama ini gue gak pernah Dilihat dia langsung Dan Gue tiba Gue harus ber-acting Sama Marsyanda Gue grogi banget Sumpah Gue gak ada basic ilmu Acting sama sekali Jadi tegang banget Dengan Aku melihat di Di lokasi itu Banyak Crew-crew ya Banyak crew Banyak kamera Ada dimana-mana kamera Gitu ya Semua Tertuju ke kita Dan gue Kayak Gimana ya Gue harus Gimana nih Sementara gue Basic actingnya Gak ada sama sekali Jadi Benar Jadi lu ke Jakarta Lu memilih dunia entertain Lu bener-bener Basicnya gak ada Gak ada sama sekali Cuma modal Neket doang Modal public speaking Doang sih Maksudnya Waktu aku kerja di bank Sebagai Service Di awal Kita sering Speakingnya Pasti oke banget Kalau udah di bank kerja Paling ya Basic kita Public speaking Doang sih Marah sih Gak ada neket banget Tapi Tapi Segala suatu hal Yang belum kita coba Kita gak tau hasilnya Dan terbukti Dari seorang Rais Dengan Ya seperti dia cerita tadi Dia gak ada basic Tapi dia mempunyai Keinginan Untuk Belajar atau mencoba Suatu hal yang baru Yaitu Seperti entertain Akhirnya Sampai di titik ini Dia udah membuktikannya Luar biasa ya Tapi aku setelah Setelah dari peran itu Aku Ketika ditawarin Peran-peran lain Aku merasa Harus bertanggung jawab Dengan peran aku Jadi Bentuk tanggung jawab Aku atas peran aku Aku akhirnya Manggil Guru acting ke apartemen Oh jadi Aku kursus Kursus juga Takut gitu loh Takut Aku harus bertanggung jawab Atas peran yang dikasih Artis tuh ada kursusnya juga Ternyata Kira-kira-kira Kira-kira-kira Mereka bisa sendiri Kita ada juga Pasti Ada juga guru Jadi acting itu Jujur ya Kalau honor gue ya Itu gak Seperti Semudah yang kita lihat di TV ya Mungkin kalau kita lihat di TV ya Dulu ya Kita cuma mikir Oh cuma ngomong doang Atau apa Dan ketika kita terjun Kita ada di lokasi itu Di tengah-tengah mereka Kita memerankan karakter Yang itu Mungkin saja Bukan diri kita Itu Pasti Beda banget ya Beda banget Kadang-kadang kita bisa lupa Lupa Ada ekstresi Mimiku aja itu Semua harus lengkap Ada di sana Jadi lu udah berapa lama nih bro Di Jakarta bro Aku berarti masuk Masuk tahun ke-6 sini Tahun ke-6 Masuk tahun ke-6 Tahun ke-6 Karena kenapa ya Kita Waktu syuting itu Udah gak ada Namanya latihan Ketika kamera on Sutradara Segala macam Orang yang terlibat di situ Itu udah Apalagi sinetron ya Harus stripping Yang gak ada adegan Harus ngulang berkali-kali Itu Pasti repot banget Parah itu Kalau udah berapa kali Udah siap-siap mental Udah siap Jadi lu berarti Sengaja ya Manggil orang acting Buat Untuk Buat ngajarin lu Iya benar Apalagi Akhir-akhir kemarin Pas saat aku di Salah satu sinetron Melukis senja itu Aku harus baradegan Yang Nangis Nangisnya itu Gak harus nangis Nangis banget Tapi kita Sakit Mata kita berkaca-kaca Kita cuma dikasih waktu Beberapa menin Untuk Mendalami karakter itu Dan berhasil berarti Luar remata Berkaca-kata Luar biasa guys Jadi seperti itu Pengalaman dari Rais Rais ini istri Dokter ya Iya dokter gigi Oh Ibaru tau lah Ujang Istrinya Om Rais itu dokter Kalau mau Tau liat aja nih Instagramnya bro Fania Latifah Disitu banyak banget Aktivitas dia Keluarga Dan juga aktivitas Di bidang entertain Itu lengkap disana Kalau anak aku itu Dia penyanyi selawat Selawat Sekarang dia Dia gak aku terjunkan Ke dunia entertain Bukan berarti aku Tidak mengizinkan Tapi Maksudnya kita Milih jalur Dia berselawat Sehingga dia hafal banyak Jalur berbeda ya Lagu-lagu religi lah Jadi kalau misalnya mau lihat Nanti ada di Fania Latifah Udah ini Udah banyak Udah berapa ini Lagu Nanti juga sepeket Oh ya Apa namanya Lagu-lagu Anak Ya Om Rais Itu udah banyak Sekali loh Videonya Mabruk Alfa Mabruk Ini dari Youtube Siap bro Fania Latifah Fania Latifah Dia bersama lu ya Iya Jadi aku Waduh luar biasa banget Jadi Rais ini ya Selain dia pinter Acting Dia juga Mencoba dunia Tarik suara Tarik suara Ada berapa lagu bro Sebenarnya kalau untuk lagu salawat Aku Lebih ke kayak Nemanin anak aku Oke Untuk lagu aku sendiri itu Iseng sih Kayak Anniversary sama istri Aku Ngasih kado apa Akhirnya aku Aku Bawain lagu Bidadari Surga Bidadari Surga Yang aku syutingnya di Turki Video clipnya Bener Ya Udah gak salah ya Syuting di Turki Dia sempat Nah ini dia Bidadari Surga Itu lagunya Ustadz Jepri Ustadz Jepri Tapi lu Lu kaper lagi Biasa Nih bro Dengan Banyak hal yang lu Udah capai ya Ya dari Awal 6 tahun berarti ya 6 tahun berarti Apalagi kira-kira Yang pengen lu Kuasain lagi Atau lu capai lagi Sebenarnya sekarang Aku lebih ke kayak Pengen Ngedirect Kayak sutradara Dari sini Beliau ini mulai Aku sekarang berawal Dari Ngedirect video Tanggal 15 ini Aku syuting videoclip Itu aku bintang Videoclipnya Sama si Juni Putri Parawisata Jawa Barat Juni Dia jadi modelnya Ya aku sama Juni Jadi modelnya Oke terus Lu direct juga Aku yang ngedirect juga Lu direct juga Mau cek dia juga Jadi aku yang ngedirect Jadi belajar ya Maksudnya dari Itu Yang videoclip anak aku Semua aku yang ngedirect Lu juga semua itu Iya Oke jadi lu Ambil beberapa tim gitu Beberapa orang Untuk Lu Aku kamera animenya Tapi yang ngedirect Direknya tetap aku Oh lu kameramen juga Aku ambil kameramennya Dari tim Oke Ngedirect Konsepnya semua dari aku Oke Harus begitu sih Biar Biar Makin maju Oke Rais gue mau nanya nih Mungkin temen-temen juga penasaran nih Lu ingat gak Masih ingat gak Awal lu mendapat bayaran syuting Itu berapa dulu Awal banget nih Oke Untuk awal itu Aku ingat itu Sekitar 300 ribu 300 ribu Itu syuting apa? Itu satu scene doang Maksudnya satu scene doang Dan gimana Hasil syuting pertama kali Gimana rasanya Mendapatkan uang Pertama kali Dari hasil syuting Aku kira-kiranya gini Gila Memang sih sebentar banget ya Maksudnya Tapi ya Kita tetap aja Deg-degan ya Karena gak pernah Deg-degan Mungkin aku yang paling Aku syukuri Di dunia entertain ini Projector besar Yang aku dapat Itu iklan Billboard Trapuloka Oh, billboard Trapuloka Itu Udah berapa kali bro Disitu kanya Udah berapa kali ya Kalau billboard itu Kita lihat di kota-kota besar Terus ada billboardnya kita Yang di story lu tadi Seluruh bandara Yang lu posting di story Itu BNI yang lagi tayang BNI Gue tayangin nanti Bentar lagi Kalau billboard itu kan Adanya di seluruh bandara Seluruh bandara Ada semua itu Jadi itu Satu pencapaian yang Cukup Yang membanggakan Gue diri sendiri Kalau istri apa tanggapannya bro Aku sih bingung juga Ya sejauh Konflik sih ada Kalau aku ada adegan-adegan Sempat ada adegan berpelukan Oh Belum bisa menerima Aku pernah ada project Resiko ya Terakhir aku minta tolong Untuk dihilangkan adegan itu Terus Emang berat guys Berat sekali loh Jadi artis itu Belum bisa menerima Hal itu ya Apalagi yang sudah berpasangan Emang gitu ya Brother ya Jadi kalau misalnya kita Namanya kita syuting ya Kadang kita gak tau Pemainnya siapa ya Namanya kita menerima Kecuali kita emang-emang Bener-bener di awal Kita udah dikit kan Kadang-kadang yang namanya Tuntutan acting itu Ya kita harus bisa berperan Atau menjadi sosok Seperti karakter yang diminta Gitu kan Tuntutan Entah kita menjadi jahat Menjadi baik Entah kita Ya salah satu adegan Seperti berpelukan Itu kan salah satu Tantangan tersendiri ya Intinya pasangan harus kuat guys Karena ada adegan-adegan peluk Yang gimana ya Maksudnya memang Kadang-kadang kita harus profesional Karena kita udah Tantangan tangan gitu ya Oke Tantangan kontrak Kontrak ya Untuk melakukan adegan Tapi kadang-kadang ada adegan yang gak disebutkan Yang betul-betul Tiba-tiba ketika kita mau tick Atau kita Di saat kita harus shooting Silahkan gak apa Tiba-tiba Adegan itu muncul Ini ternyata di Masalahnya kadang-kadang Oke luar biasa Di restoran ya kayaknya Ada orang lewat Jadi menurut lu Acting itu apa sih sebenarnya Acting itu luas banget Luas ya Acting itu gak sekedar Kita ber-acting Kayak Gimana ya Selainnya acting itu Bahasa tubuhnya juga harus Harus ngikuti Main Natural Natural Mata harus berbicara Gerak tubuh Segala macam itu Itu keseluruhan Keseluruhan ya Jadi bukan hanya Ber-acting kita dengan Ber-dialog ya Tapi bahasa tubuh Muka itu Semua harus Mencakup ya Karena aku di awal itu Aku kira kayak Sekedar menguasai dialog Yang akan kita Ini ya Perankan Perankan Sebenarnya Sebenarnya gak begitu Semuanya kita harus Kita ngobrol itu Gak harus bahasa tubuhnya Semua harus Senatural Oke oke Makanya salut ya Sama pemain-pemain Siletron Bukin awal-awal atau apa Lu Pernah Ditegur kah Sama sutradara Kalau gue jujur Gue pernah tuh Awal-awal tuh Cuma namanya kita belajar Yaudah kita perbaikin Kalau lu sendiri gimana bro Gue pernah sih Pernah sih Waktu aku Suting sama Almarhum Asraf Sinclair Sempat Cinta yang hilang Sama Asraf Sinclair Suaminya BCL Asraf jadi Dokter apa gitu Itu temannya dia Terus kayak di lokasi itu Asraf tuh kan baik banget Maksudnya Berteman gitu ya Tapi pas gue lagi Teg dia kayak bercanda gitu Gue Karena gue gak fokus Akhirnya gue Kena Tegur sama Setradaranya Gue tau tuh Setradaranya Pasti tau Gue tau Soalnya Ya Gue tau Itu emang Ya emang kayak gitu bro Maksudnya gak Bukan yang ngegur gimana Cuma Mas konsen dong mas Matanya kepanasnya gitu loh Padahal Mata aja lo dipermasalahin loh Itu sangat Detail sekali peraturan Ketika gue main di FTV Azab 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 Itu syutingnya di Bogor Di Bogor Oke Gue tau Gue dibakar di kandang itu Bro Gue dibakar Terus kayak Ada-ada yang fighting Pertama gue disitu Itu gokil sih Ketika gue turun dari situ Suara gue udah Udah habis Udah habis gitu Terlalu bersemangat untuk Menunjukkan yang terbaik ya Menjiwai ya Gue kira sempurna dibakar gitu loh Oke Oke Rais Lo nyangka gak Rais Pilihan lo nih Akhirnya Sambil bakar nih Oke Pilihan lo Di bidang entertainment nih Memposikan lo sekarang Di titik ini Lo Nyangka gak Lo dengan waktu 6 tahun Kalau menurut gue sih Termasuk cepat ya Nyangka gak lo Tiba-tiba lo bisa Ada project shooting nih Di luar negeri Dan lain-lain kayak gitu Sebenernya Gue tuh Gak ada yang Apa Target harus begini-begini Kayak ngalir Tapi gue harus Bertanggung jawab Setelah bertanggung jawabnya Gue harus Ini gue harus gimana Gue harus gimana Oke Gue juga Kadang-kadang di dunia entertainment Itu gak Gak tampang dong Oh iya bukan hanya tampang ya Jadi kalau Attitude kita harus bagus Ganteng harus on time Ya Disiplin itu paling penting ya Percuma kalau misalkan Wajah ganteng Cantik ya Kalau misalkan attitude Ataupun Sering ngaret Itu Susah untuk dipakai orang Karena ada 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 beberapa kali Aku lihat di lokasi Itu basicnya Misalnya perempuan itu Dari model Modelnya Tapi ketika dia di dunia Masuk ke dunia acting Dia tuh kayak Gak bisa beracting Jatuhnya jatuh cantik Harus megang rambut Oke Akhirnya habis ya Habis Jadi emang gitu guys Memang acting itu Gak semudah yang dibayangin Makanya ada ya Sekolah acting Atau apa Buat Yang membuat Jadi ganteng dan cantik itu Belum cukup Artis tuh harus All out Bisa semua Aku Harapan Cantik dan ganteng itu Nilai plus Sebagai target aku tadi Target Targetnya itu Aku pengen direct Satu film Oke Mungkin aku akan awali Di web series Yang bener-bener Aku yang Producer ini sendiri Aku yang direct sendiri Aku udah Di tahap itu sekarang Gede banget ya Cita-cita om Rais ini Luar biasa loh Lebih kayak Pengen aja gitu Oke Jadi Bagus banget guys Kita bisa ngambil pelajaran Dari seorang Rais ya Dia sampai titik ini pun Dia merasa Harus belajar lagi Karena kalau kita sudah Merasa puas Dengan apa yang kita capai Kadang-kadang kita Merasa kayak Males belajar lagi Jadi gak ada Merasa kayak Tantangan ke depannya lagi ya Tapi dengan kita Mencoba untuk Menggali lagi potensi kita Otomatis Banyak hal sebenarnya Yang bisa kita capai Kedepannya gitu ya Iya pasti Rais Ini mungkin ada teman-teman ya Yang melihat tayangan ini Nantinya Pengen juga nih Menjadi seperti Rais Bujang juga pengen dong Pesan-pesan lu apa buat mereka Kalau misalnya mereka pengen juga Terjun di entertain Khususnya di Jakarta ya Apa yang harus mereka siapkan dan Perhatikan Sebelum Bujang pengen main film dong Om Rais Mungkin gini Untuk orang yang Pengen masuk ke dunia entertain Dunia entertain tuh Memang kalau mereka mengingat Persaingan ya pasti ada Karena akan terus ada Tapi yang penting kita Berani Harus berani Tekad aja gitu Maju aja gitu Gak usah Yang Minder Atau segala macam Banyak Maju aja Maju Maju ya Maju Maju Ajar Jadi ya Itu ya guys ya Sebelum berang ke Jakarta Kita harus pikir Matang dulu ya Kira-kira kita Memang benar-benar Ingin merantau kah Karena ketika kita Udah di Jakarta Itu beda lagi ya Namanya kita udah keluar Dari jauhnya nyaman ya Di rumah kan semua serba Di Jakarta itu keras sekali Kalau di Jakarta kan Namanya kita merantau ya Apalagi kita ke entertain nih Pasti kita bertemu dengan orang banyak Orang-orang banyak Yang penting kita Ya itu terus belajar Seperti Brother Rice ya Belajar terus Terus juga Apa ya Etika ya Itu sangat penting ya Menghargai waktu juga Menghargai teman-teman Karena rezeki itu bisa datang Dari teman-teman juga bro Iya benar Terasa gak bro Jangan pernah sombong Intinya dengan Setiap Orang baru yang kita temui itu Kadang-kadang itu adalah Jalan rezeki buat kita Jadi kita jangan pernah merasa Sombong ya Dengan Mentah-mentah Kadang-kadang kita dapat peran Akhirnya orang-orang di bawah kita Itu kayak Kita gak Merasa sepele Itu jangan pernah Jadi kayak saling Berbagi aja ya Berbagi Itu kayak gitu Jadi Menjadi kan kayak kita sekarang kan Kita baru bertemu Sekali ya Di sana Dua kali sama Ingat gak Waktu di Anteve Anteve depan Anteve Gue syuting Facebooker Lu nyamperin ingat gak Oke oke Lu syuting Facebooker dulu Lu nyamperin Waktu itu lu masih tinggal di apartemen Kuningan Di area Sena Said Benar Benar Itu yang terakhir ya Udah lama banget bro Berapa tahun dan akhirnya ketemu lagi Ya karena Karena pandemi ya Mungkin pandemi kan Pandemi dan Masing-masing ada kegiatan juga ya Akhirnya kita bisa ketemu lagi Tapi disini gue salut banget sama Rais ya Kembali lagi gue sampaikan Kalau lu Kalau kita pengen Sesuatu hal yang kita inginkan Tercapai Maka kita harus kerja keras untuk mencapainya kan bro Iya benar Jangan cuma bermimpi Tapi tidak melakukan aksi Itu percuma Yang ada kita ya Selalu mimpi bro Iya mimpi Selalu hal Karena mental Ya Gimana ya Karena disini tuh Mungkin mental juga Mental itu pasti Karena kita akan berhadapan dengan orang banyak Kita dituntut untuk maksimal Itu yang susahnya itu Itu bisa down banget sih Tapi kalau kita belajar terus Kalau kita menjalani terus Nanti pasti terbiasa juga ya Kita seperti lewatnya bro ya Akhirnya akan terbiasa Akan terbiasa pastinya Bro Ini kan dari beberapa karakter ya Ada karakter jahat kan udah pernah Antagonis Baik udah pernah Lu lebih dominan Lebih suka mana bro Aku sih Kalau ditanya soal karakter Aku paling senang tuh Karakter antagonis Oh Suka banget Karena gue bisa menjadi diri gue sendiri Betul Lepas aja Kalau misalnya antagonis Kita Lepas gitu Kalau misalnya protagonis Ya oke juga Cuman kayak 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 gimana Kayak bukan diri Om Rais gitu ya Kalau jadi orang baik-baik tuh Merasa kayak kikuk bro Merasa kayak Bukan diri gue gitu Tapi ya memang kita Dunia entertain ya Paling gak kita harus memasai semula Tapi lebih dominan berarti Lu ke Antagonis Aku 22-nya Hapin 50% Aku kayaknya wajahnya masuk 22 Oke oke Ini pertanyaan lagi bro Mungkin temen-temen yang gak tau ya Menurut lu tuh Acting sinetron Ya Sinetron Lair lebar Iklan itu beda gak bro Beda Beda Apa itu bedanya itu Biar temen-temen tau nih Kalau misalnya Iklan sama sinetron Oke Bedanya dimana itu Kalau iklan itu Kita Kan gak ada dialog ya Kebanyakan gak ada dialog Iklan itu memang dituntutnya Untuk ekspresi Kita harus sesuai banget Sesuai dengan keinginan kliennya Makanya diulang-ulang terus kan Diulang Padahal tayangan itu Cuma 30 detik nih 12 detik Itu syutingnya tuh Tau gak Sampai tengah malam Bener Itu contohnya Pizza kemarin Oke Itu syutingnya Dari Hampir 8 jam 8 jam 8 jam Tayangan berapa dapet 15 detik Itu pasti lelah sekali jenuh ya 8 jam loh Hanya untuk 15 menit 30 kru gitu Jadi harus Harus sempurna ya Mereka memang Karena durasi Untuk mereka iklankan Di TV Atau di Bioskop Sama macam Mereka bayar mahal ya Kalau misalnya durasinya panjang ya Memang rata-rata Iklan itu ya 30 detik 15 detik Ya gitu Terus kalau misalkan Dengan sinetron Lebih Gampang ya Aku sih gak Gak ngomong Lebih gampang Gampang Karena aku setiap Mau syuting sinetron Film Jadi aku Tetap berusaha Semaksimal aku Sebaik mungkin Menampilkannya Terbaik mungkin ya Karena bukan hanya Kita menerima job ya Tapi kita Ketika kita menerima Berarti kita harus siap Bertanggung jawab Dengan karakter tersebut Karena orang yang berani Bayar kita Artinya kan Kita harus menunjukin Yang terbaik ya Benar Jangan sampai kita dikasih karakter Kita bilang Iya kita tantangan Ternyata ketika di lapangan Kita malah mengecewakan Iya benar Yang ada nama kita Jadi jelek Jelek ya Oke bagus banget Itu Kalau kita masih bertahan Masih di calling Selama jam itu Karena attitude kita Kalau attitude kita bagus Pasti Kita akan di calling Karena Itu serius ya brother ya Jadi Mencari orang ganteng itu Sebenarnya banyak banget Di Jakarta ya Mencari yang cantik itu Banyak banget Mencari yang Kayak gimana pun banyak Tapi Mereka itu Orang-orang film ya Terutama yang direct itu Mereka itu lebih ke Apa yang berkesan gitu orangnya Maksudnya melihat kita Ibaratnya kayak Ya salah satunya disiplin Terus kita kayak Yang gak bikin Ulahlah di lapangan Itu Itu Memberikan kesan Ke mereka Bahwa Ya ini salah satu nilai jual kita juga Yang penting Satu jangan sombong Karena kesombongan itu Akan hancur Sendirinya bro Itu bahaya banget Banyak banget teman-teman gue Kayak gitu bro Mereka gak akan bertahan lama Sipur misalnya Bet attitude Itu gak akan bertahan lama Oke berarti Lu sering balik nih Ke Aceh Aku sekarang sering banget Sering balik Karena gimana ya Maksudnya Anak-anakku masih kecil Terus istri juga Buka praktek disana Kerja disana Jadi mungkin Itu sih yang membuat Yang menghambat Sedikit menghambat aku Kadang-kadang kayak Kemarin lagi stripping Aku tiba-tiba harus bulan Sehingga karakter aku dimatikan Atau digantikan dengan Berat Sama Yang lain Jadi ya Itu salah satu Tantangannya juga bro ya Dan pengorbanan juga bro Ya pastinya Jadi Walaubagaimanapun Aku tetap keluarga nomor satu ya Walaupun Oh oke Kadang-kadang aku harus bertanggung jawab Dengan pekerjaan Yang udah aku ambil Tapi aku selalu ngomong Ngomong gitu Gak ada yang silah lari Yang sumper gitu Gak selalu Ngomong ke manajemen Bahwa aku harus pulang Segala macam Misalnya aku harus pulang seminggu Raiz Ini kan di luar dari kontek Entertainment ya Menurut lu sendiri Arti keluarga itu apa sih bro? Keluarga itu nomor satu Karena kita kemanapun Sejauh apapun kita pergi Tetap Kita ada keluarga yang harus Kita harus pulang untuk itu Ada alasan Ada keluarga yang mau nunggu menanti Kalau kita merantau Kita ada keluarga Itulah alasan untuk kita pulang Dan alasan Kita harus berhasil ya Dan alasan kita harus berhasil Family is number one Luar biasa banget ya guys ya Oke Seperti itu guys Perbincangan kita bersama Brother Tunku Seorang Laki-laki yang dulunya Seorang pekerja Di kantoran ya Tiba-tiba Hijrah ke Jakarta Bermimpi untuk entertain Dan sampai saat ini Banyak halnya sudah dicapai dia Tapi Sosok dia ini Tetap seperti ini Yang seperti gue kenal Dulu-dulu ya Jadi tetap humble Tetap baik Dan tetap Ya seperti inilah Bisa kalian lihat kan Orangnya sederhana Dan Berpotensi banget ya Jadi dia ini Mempunyai talenta yang luar biasa ya Nyanyi bisa Acting bisa Multin talent Bisa Bisnis apa bro? Harus Aku juga Berbisnisnya Kemarin tuh Kita kan baru selesai buka Praktek istri ya Jadi Aku Maksudnya istri aku pulang dari kantor Dia Praktek Praktek Aku bukain praktek Memang Kita tetap berkarir di dunia entertain Tapi bisnis juga Kita harus Harus jalan Jadi kita Gak berharap satu aja ya Kita harus bisa Memanfaatkan Keadaan di sekitar ya Misalnya kita punya kesempatan Untuk bisnis kita Di luar dari itu Kita coba untuk Satu hal yang baru Anakku sih berapa? Anakku sekarang yang paling besar Sekarang 6 tahun Yang kecil 4 tahun Kira-kira apa Yang pengen lu sampaikan Ke mereka nih bro? Sebenarnya aku sih Termasuk Salah satu orang-orang tua Yang dirugikan Dirugikan kenapa? Dalam arti apa tuh? Dalam arti Karena aku Tidak bisa sama-sama-sama mereka Sama-sama Jadi kayak Aku di Jakarta Anak-anak di Aceh Kadang Kadang-kadang memang Saya membawa ke Jakarta Tapi aku kehilangan momen-momen Memang-momen berharga lah Berharga Saat kumbu kembang dia ya Tapi ya kembang lagi Itu adalah sebuah pengorbanan Yang harus Karena semua yang lu lakuin Itu kan Sampai detik ini kan Buat mereka juga Apa nih bro Yang pengen lu ungkapkan ke mereka nih? Sebenarnya gini Kalau aku menyampaikan ini Untuk anak-anakku Aku berjuang disini Itu untuk masa depannya Anak-anakku Jadi aku kayak sekarang Ngedaftarin dia Di international school Sekolah bagus Terbagus di Aceh Itu Untuk masa depannya dia Walaupun mahal Tapi Ya itu bentuk Terjamin ya Bentuk kesalahan aku Yang aku harus tebus Untuk Masa depannya dia Sehingga suatu saat Ketika dia Hijrah ke Jakarta Dia sudah Ada basic Ada basic Ya Untuk bersaing Secara Internasional Di Jakarta Oke Kalau untuk Istri Sudah berapa tahun Nemenin? Kita sudah Pernikahan kita Mungkin sekitar 7 tahun 7-8 tahun 7-8 tahun 7-8 tahunan Oke Apa yang pengen banget Lu sampaikan nih Ke istri lu Kalau seandainya boleh Lu kan lu terpisah nih kan Nggak setiap saat ketemu ya Sama lah kita kayak gitu kan Apa yang pengen banget Lu sampaikan Ke istri lu Apa gitu bro Sebenernya aku nggak ada Kata-kata kuitis Untuk dia Tapi aku Aku berterima kasih banget ya Dia telah menjaga Anak-anak aku Udah menjadi Wonder Woman Kedua anak-anak aku Itu Sungguh luar biasa Buat aku Karena di saat aku Nggak ada Dia yang harus Ngambil alih ya Dia yang menjadi Seorang Ayah dan dia Menjadi seorang ibu Ketika aku nggak ada Walaupun ada adik-adik aku Yang selalu tambah Untuk Antar jemput anak Tapi aku selalu Usahakan Kita pulang Itu Aku harus Bersyukur banget sih Karena dia bisa Mendukung Mendukung Mengerti Memahami Memahami dengan kondisi Itu Yang membuat lu Berada di sini Yang membuat lu Berada di titik ini Nggak lebih dari Sosok warga di belakang Yang mendukung Iya benar Benar Seperti itu guys Perjuangan seorang Rais Dalam mencapai Mimpi-mimpinya Luar biasa banget Dalam perbincangan ini Gue rasa Gue sendiri ya Dan juga teman-teman Pastinya Banyak mendapatkan Hal-hal positif Yang bisa kita ambil Dari perjalanan hidup Dari seorang Rais ya Seorang pekerja keras Penyemangat Suka Ya Suka mencoba Hal-hal baru Dan Yang terpenting Dia sosok ayah Yang tak lupa Dengan keluarga di rumah ya Pastinya Harus menjadi orang yang bertanggung jawab Kadang-kadang Itu penyemangat kita ya Penyemangat kita Anak-anak itu memang Ketika kita lagi down Kita ingat mereka Kita jadi Bangkit Jadi bangkit Sebenarnya Perjalanannya itu Nggak semulus Yang orang-orang lihat Pasti Ada perjalanan-perjalanan Yang Lika-likunya itu Pasti ada lah Semua orang Pasti mengalami hal itu Oke Oke luar biasa Kembali luar biasa Gue sebutin Memang Kalau gue ngobrol sama dia ini Nggak ada habisnya bro Karena asik banget Kita ngobrol ini Kita Banyak hal sebenarnya Yang bisa kita Bahas di Tayangan ini ya Tapi Mengingat durasi Ya mungkin next time ya Next time kita bikin part 2-nya lagi ya Nanti Makanya nih Makanya nih Jangan lupa bagi kalian yang mampir Jangan lupa subscribe ya Channel ini ya Jangan lupa subscribe ya Mudah-mudahan ini jadi penyemangat Buat kalian yang pengen Maju ke dunia entertain Ataupun Ya nggak mesti entertain Oke Yang penting Meraih mimpi-mimpi Meraih mimpi-mimpi Ngomong bahasa Aceh ya Ke orang-orang Aceh Apa nih? Oke Oke Untuk orang Aceh Apa-apa Mudah-mudahan Aceh Akan Berkembang Terus Gimana ya Basing-basing-basing Indonesia Atau kita gini aja Sedikit Aku nyanyikan lagu Aceh Oh boleh-boleh-boleh bro Mau nyanyi Mungkin ini bisa Pernah menjadi soundtrack pada saat Tsunami dulu Jadi lagu Jinolon kisah Sabo riwayat Kisah barutat Barutat di Aceh Luar biasa raya Makasih ya Udah meluangkan waktunya Ngobrol bersama gue Mudah-mudahan Tentunya kita semua berharap Si Rais Semakin sukses Semakin pujit lagi Semakin mengeluarkan karya-karya terbaru Amin Amin Akan terus ada karya di Youtube Terus ada karya Nantinya ya Oke Oke guys Sampai berjumpa kembali Dan Dan apa ya Dan apa ya Dan jangan lupa like Subscribe and share Nah Itu mungkin maksudnya Sampai jumpa lagi Di tayang berikutnya Tetap di Balik Mata Kamera Aduh durasinya panjang banget guys Jangan bikin konten kali ini Ya seperti itulah ya Banyak sekali hal-hal yang baru kita ketahui Tentang Rais Simpson Atau yang dikenal akrab dengan Om Rais ya guys Manajernya Paret Rayoga Yang memang sudah melanglang duana Atau pengalamannya itu sudah Luas sekali ya Di dunia hiburan Di dunia entertain Maka Banyak sekali Om Rais Planning-planning ke depan Mengenai Karir Paret Rayoga ya Seperti yang pernah beliau ungkap Bahwa Paret Rayoga akan Mencoba untuk terjun ke Film Atau Ya main film gitu kan Karena memang Om Rais kan ada basic disana gitu Meskipun kita tahu tadi di ceritanya Bahwa beliau itu Main sinetron itu dari nol Tidak punya bakat acting Tapi Dengan tekat Kesabaran dan Punya rasa percaya diri yang luar biasa ya Akhirnya beliau bisa menjadi Pemain film ya Luar biasa sekali menurut Ujang Dia Karena beliau ini Tadi juga dijelaskan ya Dia hanya bermodalkan Public speaking ya Tapi itu membantu juga gitu kan Karena kan Bermain film itu ya Speaking kita juga harus Bagus Harus oke gitu kan Tapi luar biasa loh Bisa langsung bisa gitu ya Meskipun dia juga Sampai Ngundang Guru Acting Dan Ujang juga baru tahu Ternyata ada juga guru acting ya Di dunia Perartisan itu gitu Jadi mereka itu tidak Natural langsung bisa acting Mereka Kalau perlu mereka untuk Menyempurnakan Bakat actingnya Mereka bisa juga Mengundang guru acting ya Kayak yang Om Rais tadi bilang Wow luar biasa sekali loh ya Dan Ujang juga dulu Seperti itu guys Maksudnya Dulu sempat Mungkin Ujang sudah sering Lihat Om Rais Di televisi Tapi Ujang belum Kalau itu Om Rais Makanya seperti yang Ujang jelaskan Ujang melihat Om Rais ini Kayak udah agak asing gitu loh Pertama dia Menjadi manajernya Parel gitu Eh pernah lihat dimana gitu Ternyata benar Orang ini tuh sudah sering Ujang lihat di televisi gitu Oke 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 Ujang tuh Kalau soal karir Om Rais itu Yang gak terlalu banyak tahu ya Hanya sedikit tahu Kayak Om Rais ini Bermain sinetron ya Terus Om Rais ini Juga banyak sekali Apa Mengkavar Atau punya lagu-lagu Kayak gitu ya Dan Melalui video ini Ujang jadi banyak tahu Perjalanan Atau pengalaman Hidup dari Om Rais Yang luar biasa sekali ya Dan tepat banget Sekarang Pareprayoga Dipegang Atau di Apa Ada di bawah tanggung jawab Om Rais ya Sebagai Selaku manajernya Melalui video ini juga Ujang bisa melihat Om Rais itu memang Benar-benar apa ya Orangnya itu Pejuang banget ya Selain Beliau ini Aktor Dia juga adalah sosok ayah Yang luar biasa sekali Untuk anak-anaknya Dan suami Yang luar biasa juga Untuk istrinya gitu ya Dia penuh sekali tanggung jawab Meskipun dia keadaannya Ketika jauh dari keluarga Tapi dia tetap Menyempatkan untuk pulang Apabila Ada sesuatu Atau ada hal penting Yang memang Diharuskan dia pulang Dan dia disitu juga Tetap tidak lupa tanggung jawab Untuk mengomunikasikan Kepada Produser gitu kan Karena dia posisinya Sedang bermain Atau sedang ada Projekan film Kayak gitu ya Itu luar biasa sekali ya Dan seperti yang Bilio bilang bahwa Etitude itu Lebih utama ya Sebagai artis gitu Kayak gitu Dan semoga saja Pareprayoga juga bisa Belajar dari Om Rais ya guys Ya bahwa Menjadi seorang Public figure itu Memang harus punya Etitude yang luar biasa ya guys Agar mereka tetap bisa Bertahan di dunia Interpen gitu Kayak gitu Oke ini spesial ya Ujang Nobar bareng Sama Palok-Palok Semuanya untuk Mengenal lebih Dalam lagi loh Tentang Om Rais Yang kita bisa Dapat informasinya Dari video ini Dan kita bisa menyimak Kisahnya yang luar biasa sekali Selama beliau Ada di dunia Interpen Atau berkecimbung Di dunia interpen Ujang juga kembali Mengucapkan Selamat ulang tahun Untuk Om Rais Semoga Om Rais sehat selalu Panjang umur Dan tercapai Semua cita-cita Dan harapannya Amin Dan untuk Palok-Palok semuanya Terima kasih Sudah menyempatkan Mampir disini Semoga kalian juga Dalam keadaan sehat terus Dan semoga Kalian terhibur Oh iya Apabila kalian punya pendapat Atau ada yang ingin Kalian sampaikan Atau ada yang ingin Silahkan komen saja Ujang lalu pamit dulu Sampai jumpa